Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha Pada video kali ini saya akan membahas tentang Menjelajahi tantangan dan risiko yang mungkin muncul Dalam keluarga dengan banyak anak Intro Pembahasan kali ini kita mulai dari berita dari Kompas Yaitu tentang balada keluarga dengan 11 anak Jadi ibu ini memiliki 11 anak Dan tidak mengikuti program KB Karena ada pesan dari bapaknya Yaitu tidak memperbolehkan KB Pembahasan selanjutnya dari data Kata data Indonesia menjadi peringkat pertama Dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara Dengan jumlah penduduk sekitar 273,5 juta jiwa Dan disusul pada posisi kedua yaitu Filipina Dan posisi ketiga yaitu Vietnam Tentu saja apabila program keluarga berencana ini Tidak dijalankan atau dihambat Tentu saja Indonesia akan terus bertambah penduduknya Pembahasan selanjutnya Pada zaman dahulu ada sebuah pepatah yaitu Banyak anak banyak rezeki Mungkin dalam penulisan pepatah ini Ada sebuah kejanggalan ya Atau ada yang hilang Karena zaman dahulu itu lagi nge-trend yaitu Ketika kita berkirim pesan Ada tulisan seperti ini Yaitu sebagian teks hilang Kata-kata yang bisa kita tambahkan yaitu Banyak anak banyak rezeki yang perlu kita cari Karena zaman sekarang banyak sekali yang harus dipenuhi Untuk kebutuhan anak Dan bagaimana pendapat anda Silahkan tulis di kolom komentar ya Selanjutnya ada beberapa faktor yang mungkin Mempengaruhi keputusan seseorang Untuk memiliki keluarga dengan banyak anak Beberapa alasan yang mungkin Alasan pertama Yaitu keinginan untuk memperluas keluarganya Beberapa orang merasa bahwa memiliki banyak anak Memberi mereka kebahagiaan dan kepuasan emosional yang lebih besar Mereka menikmati kehidupan keluarga yang ramai Dan ingin memiliki pengalaman yang berbeda Dengan setiap anak Alasan selanjutnya yaitu Dari sisi nilai agama atau budaya Beberapa agama atau budaya mendorong memiliki keluarga yang besar Dan mereka menganggap kelahiran anak sebagai berkah Dan penting untuk memperluas keturunan Alasan selanjutnya bisa kita lihat dari sisi dukungan sosial Beberapa keluarga merasa nyaman memiliki banyak anak Karena mereka memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat Seperti keluarga yang tinggal dekat Atau komunitas yang besar Dan alasan terakhir yaitu Dari sisi pemenuhan tujuan pribadi Beberapa orang mungkin memiliki tujuan khusus dalam hidup Seperti membentuk keluarga besar Atau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat Melalui anak-anak mereka Dan itulah alasan yang mungkin menjadi landasan mengapa seseorang ingin memiliki banyak anak Dan bagaimana alasan anda tentang banyak anak banyak rezeki ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan sekian video dari saya untuk saat ini Jangan lupa subscribe channel ini Supaya bisa mengikuti update video selanjutnya Dan terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh